Halo selamat siang teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya sumber teknik dan di kesempatan siang hari ini atas beberapa permintaan dari teman-teman semuanya akan coba saya bagikan video mengenai konfigurasi dan fungsi-fungsi pin pada modul Dipsy dan di hadapan saya ada sudah ada modul Dipsy dengan tipe 6020 mk2 tentunya ini sebagai ini aja banyak permintaan meminta penjelasan mengenai pin-pin atau kaki-kaki yang ada di Dipsy dan saya awali dengan tipe yang ada dulu ini tipe 6020 sebelumnya banyak permintaan di tipe 7320 namun akan saya jelaskan di tipe di bawahnya yaitu seri 6 nah ini kemasan dusnya seperti ini ini selalu ada manual instruction nya dan manual instruction nya ini terdapat nanti wiring diagram nya tipikal wiring diagram nya seperti ini nah ini nanti jadi panduan teman-teman semuanya jadi baik langsung saya jelaskan saja jadi nanti ngeliat apa namanya dua sisi ya aktual yang di modul sama yang ada di tipikal wiring diagram nya yang pertama ini dari deretan bawah ini kalau posisi Dipsy posisi Dipsy seperti ini kita lihat dari deretan bawah sini dari nomor 1 kita bahas nomor 1 ini adalah untuk sumber baterai nya sumber baterai untuk pin 1 adalah dapatnya min untuk 2 ini untuk plus nya sesuai dengan yang digambar ini juga ada gambarnya satu itu min 2 itu plus jadi ini adalah tegangan DC ya tegangan DC untuk menghidupkan si modul ini dan tegangannya itu spesifikasi nya itu voltase nya dia bisa support 8 volt sampai 30 volt jadi dia masih bisa hidup masih bisa beroperasi jadi 8 sampai 30 volt disini nah terus untuk pin yang ketiganya itu dipakai untuk emergency stop nah jadi di tipe 6 ini itu emergency stop bagaimana cara pemasangan emergency stop nah ini pin 3 itu dia harus dapat tegangan baterai nah dengan posisi sweet emergency stop itu normal close jadi posisi 3 ini itu harus dapat plus baterai sesuai nominal baterai yang ada di pin 2 ini nah ketika emergency ini terputus atau ditekan otomatis akan ada alarm emergency stop seperti itu ya terus untuk pin yang berikutnya itu pin 4 sama 5 itu adalah pin output output diantaranya salah satunya output A ini dipakai untuk fuel dan yang kelimanya output B itu dipakai untuk start kita lihat konfigurasi typical diagram nya ini sudah settingan nah jadi nggak bisa dirubah-rubah dalam software nya jadi 4 itu dikoneksikan nanti ke relay ini adalah fuel coil relay dan pin 5 itu ke coil relay nanti untuk sistem start seperti itu jadi outputnya dari modul itu plus dikoneksikan coil relay yang satunya lagi dikoneksikan ke ground atau min baterai ini jalur min nah ini min baterai seperti itu jadi sampai sejauh ini dipahami ya jadi output ini udah nggak bisa dirubah-rubah pin 4 dan 5 ini masing-masing dipakai untuk sistem fuel dan start untuk mesin nantinya kemudian beralih ke pin berikutnya itu pin 6 itu D plus atau WL itu dipakai dikoneksikan ke dinamo ampere bagian W nya atau D plus nya untuk sistem charge alternator dari mesin seperti itu nah ini ini ilustrasinya dinamo ampere yang ada di mesin nah diambil pin W atau D plus nya masuk ke kaki nomor 6 ini itu fungsinya charge alternator baca nya ya nah seperti itu dan kemudian pin berikutnya itu di deretan berikutnya ini ada gambar penggunaannya ya sebelas itu maaf berarti masih disini dulu nih ini output masih output dengan tanda yang sama ini adalah output ini juga deretan output nah ini ada empat sisa output yang bisa difungsikan nah kalau ini customize nanti output by software itu output CDF itu bisa di customize bisa dibikin apa saja yang kita mau seperti contoh di daftar yang ada disini itu ada output source nah ini output kalau di list ini ada output ini ada kurang lebih 101 fungsi yang bisa dipakai di masing-masing output tersebut jadi bisa customize itu merubahnya bisa manual bisa menggunakan software seperti itu jadi output sama masih kondisinya dari sini ngeluarin plus nanti dikoneksikan ke komponen lain yaitu relay dan pin pin yang lain dari relay dikoneksikan ke min baterai intinya dari output ini mengeluarkan plus baterai seperti itu kemudian ke pin yang lain yaitu deretan sebelah kanannya yaitu dimulai dari pin 11 sampai 24 ini pin 11 adalah common sensor common sensor common sensor itu dikoneksikan ke min baterai secara langsung nah ini kalau disini kalau dilihat analog input common jadi ini harus dapat min baterai kemudian pin 12 nya itu analog input A dan seterusnya sampai analog input D ada di pin 15 nah ini masing-masing itu untuk A biasanya dipakai untuk sensor oli atau oil pressure input B itu dipakai untuk sensor temperatur dan apa namanya analog input C dan D itu bisa customize dan sebenarnya juga keempat analog sensor ini bisa customize juga jadi bisa dirubah-rubah posisinya jadi intinya untuk analog input ini dipakai untuk sensor-sensor yang ada di mesin salah satunya secara standar mesin itu ada sensor oli dan sensor temperatur biasanya fitur tambahan lain ada sensor view level jadi bisa masuk ke sini dikoneksikan terus kemudian yang lain pin 16 17 dan 18 itu menggambarkan dia magnetic pickup jadi inputan pickup seperti itu nah ini kalau dilihat disini 16 dan 17 ini sistem kalau menggunakan pickup engine nah ini seperti itu pemasangannya terus kemudian pin yang lain 19 20 21 itu adalah untuk komunikasi canvas nah ini komunikasi canvas canvas itu dipakai ketika sistem engine menggunakan elektronik jadi salah satu alternatif menggunakan komunikasi can dimana nanti ketika menggunakan canvas input sensor analog ini tidak terpakai lagi jadi semua pembacaan parameter engine itu ada di tiga kabel ini komunikasinya seperti itu terus kemudian apa namanya untuk fitur yang lain ini di pin 22 sampai 24 ini tidak ada tipe ini jadi tidak kita bahas kemudian kita beralih ke atas bagian atas sebelah kiri itu pin 25 sampai 28 itu ada indikasinya UVW netral dengan lambang generator AC nah ini adalah dikoneksikan ke tegangan generator generator jadi output generator yang sebelumnya melalui fuse itu dikoneksikan ke pin 25 sampai 28 ini sesuai dengan tipikal wiring diagramnya jadi di pin 25 sampai 28 ini adalah tegangan generator volt yang notabene secara berurutan itu UVW netral ada di pin 28 nah sistem koneksinya seperti ini jadi dari sumber generator lalui fuse baru masuk ke modul dan ini ditentukan ada fuse 2 ampere seperti itu ya kemudian beralih ke pin berikutnya di pin 29 sampai 32 itu juga ada L1 L2 L3 dan netral itu dengan marker RST netral tapi dengan Tom apa simbol sutet atau ini berarti inputan PLN jadi 4 kaki ini dipakai untuk inputan PLN karena modul ini adalah modul AMF atau automatic main failure jadi dia bisa deteksi tegangan PLN masuk dan dia bisa deteksi ketika pas itu file dari PLN secara otomatis akan menghidupkan mesin seperti itu dan disini konfigurasi tipikal wiring diagramnya juga ada jadi modul ini ini diposisikan AMF dan juga dikoneksikan dengan ATS dengan konfigurasinya seperti ini dari sini adalah sumber genset dari sisi sebelah kanan ini adalah from main utility atau sumber PLN ini pun sama harus melalui dua fuse sebelum di konekkan atau disambungkan ke modul pin 2932 ini dan kemudian pin yang lain nah ini pin 323-37 itu dipakai untuk pembacaan ampere atau CT nah kita lihat di tipikal wiring diagramnya ini adalah dari pas genset itu gambar lekukan ini adalah dia ilustrasi untuk CT nah demikian pengkonekan atau penyambungan terhadap modul ini sudah ada semua di apa namanya di tipikal wiring diagramnya kemudian yang lain ini yang terakhir adalah pin 38-43 itu adalah pin digital input nah digital input ini dipakai untuk sistem alarm jadi kalau kita lihat di tipikal wiring diagramnya nah ini adalah ada 6 digital input A sampai F A, B, C, D, E, F nah ini ada gambar-gambar switch terkoneksi ke min baterai ini lihat semuanya apa namanya input jadi sebagai contoh ketika input A ini 38 ini tersambung dengan min baterai secara otomatis aktif nah di pin input A ini disetting untuk apa inputnya jadi alarm apa nah ini kalau dilihat di tipikal wiring diagramnya ini ada banyak input source ini ada kurang lebih 29 ini ini tabelnya itu bisa customize dibikin apa aja dari ke enam input tersebut jadi ini adalah inputan mulai dari remote start onload dan offload ini ada semua itu sebagai inputannya jadi demikian yang bisa saya jelaskan mengenai konfigurasi atau cara connect khusus dipsi 6020 mk2 amf tentunya dan semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe saya tunggu komentar komentar anda di kolom komentar terima kasih selamat siang di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar rengin